Sudara Polda Aceh menerima 3.000 liter Ekoenzim dari komunitas Ekoenzim Sumatera Aceh pada Senin pagi di halaman Mopolda Aceh. Ekoenzim adalah disinfektan alami yang disemprotkan ke udara untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jumlah disinfektan alami tersebut disalurkan ke Polres Jejaran untuk disemprotkan di areal-areal publik. Sebanyak 120 dirijen yang berisi 3.000 liter Ekoenzim ini akan didistribusikan ke seluruh Polres Jejaran Polda Aceh untuk disemprotkan di areal publik di wilayah hukum masing-masing untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ekoenzim aman untuk disemprotkan ke udara karena merupakan cairan organik yang berasal dari fermentasi limbah dari buah-buahan dan sayuran mentah yang belum diproses. Kapolda Aceh Irjenpol Ahmad Haidar mengungkapkan penyemprotan disinfektan alami ini akan diprioritaskan pada tempat pelayanan masyarakat di lingkungan Polri dan di fasilitas-fasilitas umum lainnya, serta di lingkungan tempat ibadah. Kita akan dari sini, dari Polda, kita akan mendropkan ke masing-masing Polres. Dari Polres kita mendapatkan 4 dirigen. Nanti Polsek pun kita akan dropkan ke masing-masing Polsek. Kita fokus kita, itu satu, di tempat-tempat pelayanan masyarakat, terutama di Polri. Yang kedua, tempat-tempat umum, perjalanan. Yang ketiga, tempat-tempat ibadah yang menjadi fasilitas umum juga. Dan ini menjadi kondisi kami supaya ini dilakukan penyemprotan, disinfektan, karena ini lebih ramah lingkungan, jadi inilah kita pakai. Sementara Ketua Komunitas Ekoenzim Aceh Sumatera, Suri Candi mengatakan, Bantuan Ekoenzim ini merupakan upaya dari komunitasnya dalam membantu menangkulangi COVID-19 di Provinsi Aceh. Untuk seluruh provinsi di Indonesia itu, Pemimpulsa di Pemimpulsa itu menyarankan bekerjasama dengan komunitas Ekoenzim untuk melakukan penyemprotan. Kenapa dibilang Ekoenzim ini menjadi aman dan tanpa haban kimia? Karena ini adalah hasil fermentasi dari limbah rumah tangga, seperti kulit pisang, kulit papaya, kulit jeruk, ditambah gula merah, ditambah air, diperlementasi selama 90 hari. Dan uji labnya semua sudah ada dan layak untuk disinfektan. Kabulda juga mengingatkan agar masyarakat juga mematuhi protokol kesehatan, karena kasus COVID-19 juga masih ada. Dan penyemprotan Ekoenzim ini juga sebagai ikhtiar untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Aceh.